Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manualah wa ba'd Saudara-saudarikum sebangsa setanah air dimanapun anda berada semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kemuliaan, dan rahmatnya kepada kita semua tanpa kecuali baru-baru ini kita mendengar, menyimak, menyaksikan pemberitaan baik di media cetak elektronik ataupun sosial bahwa kementerian agama baik melalui menteri agama ataupun juga badan penyelenggara jaminan produk halal dari kementerian agama menyampaikan bahwa terjadi pergantian secara bertahap baik terkait dengan kewenangan sertifikasi halal pun demikian dengan pergantian logo halal atau label yang melekat pada produk-produk konsumtif dari logo yang semula kita kenal kurang lebih selama 32 tahun dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia akan berganti secara bertahap sesuai dengan peraturan yang telah diketahui bersama pada logo yang ditetapkan oleh kementerian agama melalui badan penyelenggara jaminan produk halal hal ini tentunya kita mengamati menjadi topik perbincangan yang cukup hangat bahkan tidak sedikit juga menghadirkan polemik di masyarakat yang dengan itu tentunya kita mengharapkan adanya ketenangan adanya ketentraman dan tentu saja kepastian dalam hal-hal yang sifatnya sangat penting terutama terkait dengan umat Islam karena konsumsi produk-produk halal adalah bagian yang sangat melekat dalam tuntunan syariat Islam karena itu kita merasa terpanggil untuk berkontribusi dan memberikan masukan-masukan positif yang kiranya diharapkan dapat dipertimbangkan memberikan manfaat dan juga dengan itu diharapkan menjadi solusi yang bisa dijadikan sebagai konsensus bersama untuk digunakan dipahami dan pada akhirnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bertanah air khususnya yang mengikat bagi umat Muslim baik itu di Indonesia pada khususnya ataupun umumnya warga Muslim dari luar yang datang atau menetap sementara di negeri kita tercinta ini ada dua poin yang ingin kami garis bawahi yang dengan itu kami harap menjadi usulan yang positif agar dapat dipertimbangkan dikomunikasikan dan barangkali terakhir dihadirkan solusi yang bisa menyenangkan membahagiakan kita bersama yang pertama terkait dengan halal itu sendiri tentu saya tidak bermaksud untuk mengajari tapi hanya mengingatkan apa yang telah kita ketahui bahwa halal itu bagian dari hukum yang melekat dalam syariat Islam yang sifatnya memberikan kepastian selain itu juga menentukan apa yang boleh dilakukan apa yang boleh dikonsumsi apa yang tidak boleh dilakukan apa yang dilarang untuk dikonsumsi maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala ataupun juga dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau dan Allah menegaskan dalam Al-Quran hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat kebolehan yang diikat oleh hukum syariat berupa halal itu sifatnya mesti jelas jelas ini yang boleh dilakukan jelas ini yang boleh dikonsumsi jelas ini yang tidak boleh dilakukan jelas ini yang dilarang yang boleh disebut dengan halal yang tidak boleh disebut dengan haram Allah subhanahu wa ta'ala misal berfirman menyebutkan kalimat halal pertama dalam Al-Quran di surah kedua Al-Baqarah di ayat 168 hei semua manusia tanpa kecuali silahkan kalian menebar di muka bumi ini mencari kebutuhan-kebutuhan pokok kalian khususnya untuk dapat makan silahkan cari silahkan makan yang halal kalimatnya jelas disampaikan yang halal jadi segala yang terkait dengan hal-hal yang boleh dilakukan spirit Al-Quran memberikan kejelasan penjelasan yang disampaikan mesti terang tidak boleh ambigu tidak boleh kemudian terlalu rumit untuk dipahami sehingga menyulitkan bagi setiap muslim untuk bisa menyikapi hal yang dimaksudkan ini sesungguhnya boleh dimakan atau tidak ini boleh dikonsumsi atau tidak ini boleh dilakukan atau tidak syariat harus memberikan kepastian syariat harus memberikan kejelasan karena itu Nabi SAW bila menyampaikan keterangan terkait dengan aspek yang halal ataupun aspek yang haram itu redaksinya jelas diksinya sangat tegas bahkan dalam hadith riwayat muslim misalnya nomor hadith 1599 dan juga didapati dalam hadith sahih Al-Bukhari nomor hadith 52 keduanya diriwayatkan oleh sahabat An-Nu'man bin Bashir r.a.w. dari Nabi SAW beliau bersabda innal halala bayinun wa innal harama bayinun wa bayinahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas dan seterusnya hadith beliau menegaskan innal halala bayinun yang halal itu mestilah jelas wa innal harama bayinun dan yang haram pun mestinya jelas yang halal itu jelas kehalalannya yang haram itu jelas keharamannya wa bayinahuma mushtabihat dan diantara yang halal dan yang haram itu ada yang syubhad ada yang masih meragukan ada yang belum diketahui apakah ini halal ataukah itu haram la ya'lamuhunna kathirun minan nas boleh jadi ada banyak orang yang belum mengetahui statusnya karena itu karena belum diketahui maka orang-orang yang tahu mesti memberikan penjelasan mesti memberikan keterangan terangkan kepada yang belum tahu bahwa ini statusnya halal terangkan pada orang yang belum mengerti bahwa ini statusnya haram antara halal dan haram itu mesti jelas karena itu dalam syariat tidak boleh ada yang bersifat ambigu jika terkait dengan aspek halal dan haram karena dampaknya begitu besar mengonsumsi yang haram itu selain melahirkan dosa bisa menghambat doa sebagaimana Nabi SAW pernah mengisahkan seorang lelaki seorang lelaki kata Nabi SAW menempuh perjalanan yang cukup jauh lalu dia berada dalam tampilan yang sudah tampak berdebu lantas mengangkat tangannya ke langit dan bermohon dengan menyebut Al-Asma'ul Husna doa di perjalanan jauh doa dengan mengangkat tangan doa yang diawali dengan Al-Asma'ul Husna seharusnya mengabulkan doa itu lebih cepat tapi komentar Nabi SAW berbeda jauh sangat kontradiktif dengan apa yang seharusnya terjadi Nabi menyampaikan bagaimana doanya bisa dijawab karena makanan yang dikonsumsi haram minuman yang dikonsumsi haram pakaian yang dikenakan haram dan perangkat hidupnya haram jadi yang haram selain bisa melahirkan dosa juga bisa menghambat doa karena itulah Nabi tegas menyampaikan dalam hadith yang tadi kami kemukakan innal halala bayinun yang halal itu mestilah jelas dari sini baik pada acuan Al-Quran ataupun hadith Nabi SAW yang saya sangat meyakini bahwa baik yang berada di Kemenag ataupun di MUI ataupun kita para ulama sangat memahami bahwa segala yang terkait dengan penjelasan ke masyarakat pada aspek-aspek halal mestilah terang beneran tidak boleh ada yang ambigu tidak boleh ada yang multi tafsir ini bukan perkara seni ini bukan perkara filosofi ini masalah syariat yang harus terang masalah syariat yang halus jelas ini bukan persoalan halal di Indonesia tidak halal di tempat lain ini bukan persoalan halal di satu provinsi tidak halal di tempat lain ini bukan persoalan menggabungkan berbagai adat istiadat ini syariat sekali lagi ini ketentuan syariat yang mesti terang mesti jelas dan mesti terjabarkan dengan sempurna di masyarakat karena itu bila diperkenankan kami mengusulkan agak baiknya logo yang akan diperkenalkan kepada masyarakat sebaiknya logo yang mudah untuk dipahami dituliskan saja misalnya dengan menggunakan bahasa Arab yang terang halal kemudian juga dijelaskan dengan bahasa Indonesianya misalnya halal atau kalau ingin paling singkat yang sudah ada itu saja yang sudah familiar bagi masyarakat masyarakat taunya logo yang sudah berjalan selama 32 tahun misalnya baik yang dewasa anak kecil laki-laki perempuan kalaupun ada kemudian peralihan kewenangan kepada badan penyelenggara jaminan produk halal boleh jadi yang sudah ada sekarang tinggal merubah saja namanya dari madris ulama Indonesia menjadi badan penyelenggara jaminan produk halal misalnya kemenag Republik Indonesia saya kira itu akan lebih simpel akan lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk dimengerti tujuan akhirnya adalah masyarakat mendapati kepastian bukan tafsiran bukan kebingungan apalagi harus memikirkan tentang filosofi yang cukup rumit yang dengan itu bergeser dari tujuan utamanya memberikan kejelasan pada aspek yang boleh atau tidak boleh dilakukan ataupun juga boleh atau tidak boleh dikonsumsi ini bagian yang pertama yang kedua kami bila diperkenankan untuk mengusulkan ada baiknya bukan hanya diskusi kesepakatan yang dibangun antara peralihan itu atau proses pengalihan dari kewenangan di MUI menjadi kewenangan di kemenag Republik Indonesia bukan sekedar hanya dibincangkan namun juga ketika dikomunikasikan atau disampaikan kepada masyarakat luas akan lebih baik bila kemenag dan MUI kami kira duduk bersama-sama lalu dari situ menyampaikan misalnya konvensi PES kepada masyarakat Indonesia khususnya kepada masyarakat muslim dan negara kesatuan Indonesia bila terlihat kemenag dengan MUI bisa duduk bersama-sama kemudian juga kesepakatan dibangun bersama-sama diterangkan kepada masyarakat ini loh ada MUI nya ada ulama nya ada pakarnya di kemenag juga demikian ada yang punya otoritasnya bila pun itu kemudian harus beralih maka dengan itu semua masyarakat pun merasakan ketenangan dan juga tidak dimungkinkan atau menutup celah-celah adanya polemik yang saling kemudian menyangkal saling mengoreksi kemenag menyampaikan satu informasi dari pihak MUI ada yang kemudian memberikan kritik-kritik atau masukan-masukan atau mungkin juga barangkali koreksi-koreksi atau barangkali hal-hal tertentu yang bisa melengkapi tapi ada baiknya ini semua dibangun sebelum dipublikasikan kemudian tercipta satu kesepakatan bersama toh ini untuk umat bukan persoalan terlaku menang dengan MUI ini yang paling penting masyarakat memiliki kejelasan masyarakat memiliki ketenangan dan hadir kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan berdara saya kira cara komunikasi yang efektif itu sangat baik untuk bisa dihadirkan dan ini bukan perkara yang seharusnya sulit untuk dilakukan ini adalah hal yang kiranya mudah untuk dijalankan jika memang semua stakeholder terkait memiliki visi yang sama misi yang sama dan saya kira insya Allah tujuan seluruhnya baik sepanjang kita mengharapkan hal-hal yang positif bagi kehidupan berbangsa bernegara dan tentunya mendapatkan rida Allah subhanahu wa ta'ala saya bermohon kepada Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelembutan pada hati kita memimping kita pada jalan yang terbaik yang benar yang mencerahkan dan memberikan redonya pada kehidupan berbangsa bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia mohon berkenan dengan masukan yang saya sampaikan tidak bermaksud untuk menyinggung menepikan atau bahkan menambah barangkali polemik yang terjadi tapi lebih untuk bisa mengusulkan satu solusi yang kiranya bisa menenteramkan mencerahkan dan demi kebermajuan kehidupan masyarakat kita demikian sekali lagi mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati